Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazanah, Encyclopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi Dan menjadi motivasi aktivitas anda hari ini Ada keterangan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya Ada anjing dan lonceng Ada apa dengan lonceng? Ada apa dengan anjing? Sehingga malaikat tidak mau masuk rumah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing Atau gambar patung Hadis riwayat Ahmad Bukhari Muslim Tirmizi Nasai dan Ibnu Majah Ummul Mu'minin Aisyah Rabiallahu Anha Juga pernah menceritakan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah mendapat janji dari malaikat Jibril Bahwa dia akan datang menemuinya Namun hingga waktu yang dijanjikan tiba Jibril tidak datang Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah tidak mungkin mengingkari janjinya Demikian pula malaikat utusannya Dalam pada itu beliau menoleh dan ternyata terlihat seekor anak anjing Di bawah tempat tidur Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau Aisyah menyahut Entahlah Setelah anjing itu dikeluarkan Masuklah malaikat Jibril Kau berjanji akan datang Dan aku sudah lama duduk menunggu Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril Jibril menjawab Karena tadi di rumahmu ada anjing Sementara kami tidak memasuki rumah yang didalamnya ada anjing Dan gambar Patung Hadith Riwayat Muslim Dalam kesempatan lain ada seorang perempuan bernama Banana Yang diantar untuk menemui umul mu'minin Aisyah R.A Namun Aisyah menolak untuk menemuinya Karena dia mengenakan gelang kaki bergiring-giring yang berbunyi Aisyah berkata Jangan biarkan dia masuk sebelum giring-giringnya dipotong Banana bertanya Mengapa? Lalu Aisyah menjawab Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Malaikat tidak masuk rumah yang didalamnya ada lonceng Dan tidak pula mendampingi rombongan yang didalamnya ada lonceng Hadith Riwayat Ahmad dan Abu Daud Demikianlah Bila dalam sebuah rumah ada anjing, patung, atau lonceng Maka tidak akan dikunjungi oleh malaikat Namun pertanyaannya Apakah yang tidak mau mengunjungi itu semua malaikat? Ataukah sebagiannya saja? Seperti dinukil oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Fatul Bari Para ulama ternyata mengecualikan malaikat Hafalzoah penjaga manusia Menurut mereka para malaikat penjaga ini Tetap memasuki rumah setiap orang Untuk mendampingi masing-masing anggota keluarganya di setiap waktu Dan tidak akan meninggalkannya walaupun sekejap Imam Nawawi bahkan dengan tegas menyatakan Bahwa malaikat yang tidak mau memasuki rumah-rumah itu adalah malaikat rahmat Yang biasa memintakan ampunan Bukan malaikat Hafalzoah atau penjaga yang mencatat amal manusia Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Imam Al-Mudawi Ia berkata Yang dimaksud dengan malaikat pada hadith tersebut adalah Malaikat rahmat dan keberkahan Atau malaikat yang bertugas berkeliling mengunjungi hamba-hamba Allah Yang sedang berzikir Bukan malaikat pencatat amal perbuatan manusia Karena malaikat itu tidak akan pernah meninggalkan manusia sekejap pun Sebagaimana juga bukan malaikat maut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dimanapun kamu berada Kematian akan mendapatkan kamu Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78 Lalu mengapa malaikat rahmat tidak mau memasuki rumah Yang didalamnya terdapat anjing Pertanyaan ini dijawab oleh Imam Al-Mudawi Karena anjing mengandung najis Sedangkan malaikat terpelihara dari tempat-tempat yang kotor Mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia Serta tetap berada pada tingkat kebersihan dan kesucian yang paling luhur Perbandingan antara malaikat yang suci dan anjing yang najis Laksana terang dan gelap Barang siapa yang mendekati anjing Malaikat akan menjauh darinya Sementara itu Imam Al-Qurtubi menjelaskan Telah terjadi silang pendapat antar ulama tentang apa sebabnya Malaikat rahmat tidak memasuki rumah yang didalamnya terdapat anjing Sebagian mereka mengatakan karena anjing itu najis Yang lain mengatakan bahwa ada anjing jelmaan setan Sedangkan yang lainnya mengatakan karena di tubuh anjing itu menempel najis Selain itu malaikat masih tetap makhluk Allah Yang bisa saja menyukai hal-hal tertentu Dan sebaliknya tidak menyukai hal-hal yang lain Dalam sebuah hadith misalnya disebutkan Bahwa malaikat tidak menyukai bau bawang merah dan bawang putih Sebagaimana manusia juga tidak menyukainya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah Maka jangan mendekati masjid kami Dia sholat saja di rumah Karena para malaikat juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia Hadith Riwayat Bukhori dan Muslim Jadi para malaikat tidak masuk rumah yang didalamnya ada anjing Karena mereka tidak suka anjing Sebagaimana mereka juga tidak menyukai bau bawang putih dan bawang merah Wallahu aklam Pemirsa ke sana Bila malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya Karena anjing itu kotor Najis dan tidak disukainya Lalu mengapa malaikat juga tidak mau masuk rumah yang didalamnya ada lonceng? Pertama boleh jadi karena lonceng merupakan salah satu perilaku umat agama lain yang diperintahkan untuk dihindari Hal ini bisa kita simak dari kisah tentang latar belakang disyariatkannya azan sebagai panggilan sholat berjamaah Sebelum ditetapkannya azan sebagai panggilan sholat berjamaah ada beberapa usulan yang diajukan yaitu pengibaran bendera, meniup trompet, dan membunyikan lonceng Namun semua itu ditolak oleh nabi Karena serupa dengan kebiasaan umat lain Alasan lain mengapa malaikat tidak mau masuk rumah yang didalamnya ada lonceng boleh jadi karena lonceng selalu ditunggui setan Hal ini bisa diketahui dari kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair Bahwasannya salah seorang perempuan mantan budak keluarga Zubair Membawa anak perempuan Zubair menemui Umar bin Khotob R.A Sedang pada kakinya terdapat gelang yang bergiring-giring Begitu melihat gelang kaki itu Umar langsung memotongnya sambil berkata Setiap lonceng ada setannya Hadith Riwayat Abu Daud Dalam semua hadith riwayat imam muslim dari Abu Hurairah R.A juga ditegaskan Bahwa lonceng adalah seruling setan Selain lonceng menyerupai perilaku umat lain dan selalu ditunggui setan Juga bisa disebutkan bahwa di alam roh dentingan lonceng sangat berat untuk diperdengarkan Dan inilah barangkali sebabnya Mengapa turunnya wahyu yang ditandai dengan dentingan lonceng adalah cara yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW Direwetkan bahwa saat proses penurunan wahyu itu Nabi SAW sempat berkeringat Padahal cuaca pada saat itu sedang dingin-dinginnya Harif bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah bagaimana wahyu datang kepadamu Rasulullah SAW menjawab Terkadang wahyu datang kepadaku seperti dentingan lonceng dan itu yang paling berat bagiku Aisyah menuturkan Sungguh aku telah melihat turunnya wahyu pada hari yang sangat dingin Dan dikala wahyu putus atau selesai Dahi Nabi SAW bercucuran keringat Hadis Riwayat Bukhari dan Ahmad Bila lonceng memang menjadi salah satu sebab yang menghalangi malaikat rahmat untuk memasuki rumah Lalu bagaimana dengan bel-bel rumah yang bunyinya seperti lonceng Bel rumah bila bunyinya seperti lonceng gereja, kuil atau pagoda Sepertinya termasuk dalam cakupan larangan yang tersebut dalam hadith Demikian juga dengan jam dinding yang biasa ada di rumah Bahkan di masjid Oleh karena itu bila di rumah ada bel atau jam besar Maka sebisa mungkin diusahakan agar suaranya tidak menyerupai lonceng gereja, kuil, pagoda atau yang lain-lain Wallahuaklam Lalu bagaimana pula dengan mengalumkan lonceng di leher hewan piaraan? Mengalumkan lonceng atau kelenting di leher hewan piaraan Tentu saja tercakup dalam sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada lonceng Dan tidak pula mendampingi rombongan yang di dalamnya ada lonceng Hadith Riwayat Ahmad dan Abu Daud Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan Maksud Bukhori adalah makruh Jadi hadith ini menunjukkan kemakruhan menggunakan lonceng Karena suaranya Hal senanda juga disampaikan oleh Qudi Safarini dalam kitab Giza'ul Al-Bab Maksud Bukhori adalah makruh mengalumkan lonceng atau kalung lain di leher binatang Wallahuaklam Pemirsa Khazana Sebagian masyarakat dan orang tua seringkali diajarkan doa menengok bayi yang berbunyi Artinya Aku perlindungkan engkau dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan syaitan Binatang berbunyi dan setiap pandangan mata orang yang tengki Apakah anjuran ini dibenarkan dalam syariat agama? Tuntunan ini memang benar adanya Namun tidak terbatas pada bayi yang baru lahir Tetapi juga mencakup anak-anak yang usianya di atas mereka Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah membacakan doa perlindungan bagi kedua cucunya Hasan dan Husin Dengan mengucapkan Aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari setiap setan Setiap binatang yang berbisa Dan setiap mata dengki yang cahat Hadith Riwayat Tirmizi Lafal doa Rasulullah ini dibaca dalam konteks mendoakan dua orang anak laki-laki Maka dalam pengamalannya harus disesuaikan Dengan siapa yang didoakan Untuk satu orang anak Dua orang anak Atau lebih dari dua Serta untuk anak perempuan Atau untuk anak laki-laki Berkat doa inilah Allah SWT menjadikan Maryam dan putranya Isa Sebagai dua manusia di muka bumi yang saat dilahirkan luput dari serangan setan Nabi SAW bersabda Setiap bayi anak Adam begitu lahir akan ditusuk oleh setan dengan tangannya Sehingga berteriak menangis Kecuali Maryam dan putranya Hadith Riwayat Bukhari Dari sini ada sementara ulama yang menyatakan bahwa doa istri Imran ini juga bisa diamalkan oleh kaum muslimin Doa ini selain berasal dari Al-Quran yang tentu saja memiliki keutamaan Juga sudah terbukti mustajab Lalu apakah anjuran ini hanya berlaku saat kita bertemu langsung dengan sang bayi saja Atau berlaku juga dengan anak-anak bayi dari keponakan Sepupu yang wajahnya terpampang di sosmed Seorang ulama ketika ditanya tentang masalah ini menjawab Boleh Karena Allah maha mengetahui niat hambanya Dilihat dari isinya pun juga memungkinkan untuk dipanjatkan Bagi orang yang sedang berada di tempat lain Bahkan bisa jadi masuk dalam kategori doa seorang muslim Yang dipanjatkan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu Doa semacam ini akan diamini oleh malaikat Dan yang mendoakan akan didoakan agar mendapatkan yang semisal Nabi SAW bersabda Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya Adalah doa yang mustajab Di sisi kepalanya akan ada seorang malaikat yang diutus secara khusus kepadanya Setiap kali dia mendoakan saudaranya agar memperoleh kebaikan Maka malaikat tersebut berkata Amin Dan engkau pun akan mendapatkan yang semisal itu Hadith Riwayat Muslim Dari sini doa perlindungan ini bisa dipanjatkan bagi anak yang berada di tempat yang jauh Seperti sedang menuntut ilmu di daerah lain Atau bahkan di negara lain Termasuk pula yang wajahnya terpampang di sosmed Dan sudah barang tentu doa itu tidak ditujukan kepada gambar itu sendiri Yang memang berada di alam maya Tetapi kepada pemilik gambar yang sedang berada di alam nyata Lalu haruskah meletakkan tangan pada anak yang dimintakan perlindungan? Tidak ada keterangan yang mengharuskan hal itu Dalam hadith hanya disebutkan bahwa Nabi SAW memintakan perlindungan Bagi kedua cucunya Hasan dan Husin Dan tidak ada keterangan yang menyatakan di mana posisi tangan beliau pada saat itu Meletakkan tangan sendiri memang disyariatkan saat merukyah Atau berdoa agar disembuhkan dari penyakit dengan cara Meletakkan telapak tangan kanan di atas bagian tubuh yang sedang sakit Sambil membaca zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Lalu bagaimana dengan mengusap tangan setiap selesai berdoa? Apakah ini ditetapkan dalam syariat agama? Nah pemirsa jangan kemana-mana Khazana akan segera kembali sesaat lagi Pemirsa Khazana Setiap kali selesai berdoa Hampir semua umat Islam di Indonesia Selalu mengusap mukanya dengan kedua telapak tangan Apakah ini adalah sebuah kewajiban atau bagaimana? Bukan kewajiban Tetapi sundah menurut sebagian kalangan kaum muslimin Landasannya adalah hadith riwayat Tirmizi Dari Umar bin Khattab RA yang menyatakan Bahwa jika Rasulullah SAW membentangkan tangannya ketika berdoa Beliau tidak menurunkannya sebelum mengusap kedua tangan tersebut ke wajahnya Hadith ini diperselisihkan kualitasnya Ibnu Hajar menilainya Hasan Baik sehingga bisa dijadikan landasan amal Karena didukung oleh hadith Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud Sementara Az-Zahabi memandang hadith itu lemah Ibnu Taimiyah bahkan menganggapnya tak layak dijadikan landasan amal Sehingga mengusap wajah setelah berdoa itu juga tidak disundahkan Sikap Ibnu Taimiyah tidak sejalan dengan sikap mayoritas ulama Menganggapnya sunnah yang menyatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah sunnah Dari manzhab Hanafi Imam Hasan bin Ammar misalnya berkata Selanjutnya orang yang berdoa menutup doanya dengan firman Allah Subh'ana Rabbika dan seterusnya Berdasarkan perkataan Ali R.A Barang siapa yang ingin menerima pahala dengan takaran yang sempurna pada hari kiamat Maka hendaklah akhir ucapannya dalam majlisnya adalah Subh'ana Rabbika Lalu diikuti mengusap tangan dan wajah di akhir doanya Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas R.A Bahwa Rasulullah SAW bersabda Apabila kamu berdoa kepada Allah Maka berdoalah dengan bagian dalam telapak tanganmu Dan janganlah berdoa dengan punggungnya Apabila kamu selesai berdoa Maka usaplah wajahmu dengan kedua tangannya Hadith Riwayat Ibnu Majah Para fukuhai yang mengikuti mazhab maliki Juga menegaskan kesunahan Mengusap wajah setelah berdoa Imam Nafrawi salah seorang tokohnya berkata Disunahkan mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah berdoa Sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi SAW Sementara dari kalangan mazhab syafi'i Imam Nawawi berkata Di antara etika dalam berdoa adalah Berdoa pada waktu-waktu, tempat-tempat Dan keadaan-keadaan tertentu yang dianggap utama Menghadap qiblat, mengangkat kedua tangan Mengusap wajah setelah selesai berdoa Memelankan suara antara keras dan berbisi Dalam mazhab hambali pun ternyata banyak ulama yang menegaskan bahwa Pendapat yang dapat dijadikan pegangan oleh mereka adalah Kesundahan mengusap wajah setelah berdoa Dalam konteks ini, Imam Al-Buhuti menegaskan Kemudian orang yang berdoa mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya setelah membaca doa kulut dan di luar solat Ada pun tujuan mengusap wajah dengan telapak tangan setelah berdoa Menurut As-Sun Ani Sepertinya mengandung relevansi yang sangat rasional Yaitu bahwa ketika Allah tidak mengembalikan kedua tangan orang yang berdoa Dalam keadaan kosong Seakan-akan kedua tangan tersebut memperoleh rahmat Allah SWT Maka wajar saja bila rahmat tersebut diusapkan ke wajah Sebagai anggota badan yang paling utama dan paling berhak dimuliakan Wallahuaklam Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kau masih